Sejumlah penyesuaian dilakukan pada pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan memastikan penerapan protokol kesehatan di sejumlah TPS. Berbagai cara unik juga dilakukan untuk menarik minat warga menyalurkan hak pilihnya. Tak terkecuali di salah satu TPS Surabaya, warga menggunakan pakaian adat Bali menarik minat warga untuk menyalurkan suaranya ke TPS. Berikut laporan Oki Arisandi dan Freddy Iswanto. Selamat siang Pemirsa, pilkada di tengah pandemi COVID-19 membuat seluruh petugas yang terdaftar sebagai anggota maupun pemilih di masing-masing pilkada harus menyesuaikan atau melakukan penyesuaian terhadap dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salah satu di antaranya adalah semua pihak yang terlibat dalam momen pilkada. Baik petugas maupun para pemilih diwajibkan melaksanakan dan juga mentati protokol kesehatan. Baik petugas maupun pemilih saat mereka datang ke lokasi tempat pemukutan suara atau TPS mereka wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan standar yang umum yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak satu sama lain. Sementara di tempat saya melaporkan di TPS 20, 21 dan juga 22 RW 8 Rungkut Mapan Barat Kota Surabaya berbagai usaha dilakukan untuk menarik minat pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya atau datang ke TPS tersuai dengan waktu yang telah ditentukan. Salah satunya adalah di mana warga yang berada di TPS ini beberapa di antaranya ada yang berpakaian adat khas Bali atau menggunakan pakaian pecalang. Bukan tanpa alasan, mereka menggunakan pakaian tersebut. Mereka yang berpakaian khas Bali atau pecalang memiliki tugas sebagai Satgas Penyebaran COVID-19 atau Pencegahan COVID-19 di mana mereka bertugas untuk memastikan bahwa para pemilih yang telah datang ke TPS di sini mereka mematuhi protokol kesehatan. Seperti di antaranya adalah saat para pemilih antri masuk ke dalam TPS mereka wajib mematuhi standar salah satunya adalah menjaga jarak satu sama lain. Lalu sebelum masuk, para pemilih wajib mencuci tangan terlebih dahulu memakai masker, memakai handgloss atau sarung tangan dan juga dipastikan bahwa di dalam TPS pun mereka tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan. Sementara usaha lain yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat adalah seperti yang satu ini, sejak pagi hari musik patrol khas Yogyakarta atau angklungan sudah dimainkan sejak pagi hari. Paling tidak untuk menarik minat masyarakat bahwa ini adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan satu tahun sekali ini sehingga masyarakat ayo datang ke TPS secara berbondong-bondong untuk menyeronkan hak pilihnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sehingga dipastikan bahwa mereka yang datang ke TPS pada pagi hari ini terjamin aman dan tetap sehat, aman dari pencebaran COVID-19. Dari Kota Surabaya, OK Arisandi dan Freddy Iswanto, AINews, Pelaporkan.